Film ini saya kasih rating 10 dari 10 part 11 Yang pertama adalah La La Land Ini film romance yang ceritanya tuh paling mirip sama kisah cinta saya Asli nontonnya tuh kayak nyes gitu Ini film musikal yang keren banget Film cinta yang seni banget karena actingnya keren Cinematografinya juara banget Ini terbaik deh Yang kedua ada Spirited Away Karya seninya Ghibli nih Tentang anak yang masuk ke dunia arwah gitu kan Spirit Bukan yang pupcaire Ini film indah banget karena dunianya detil banget Pacingnya santai Feels good banget deh nonton ini Yang ketiga ada Aladdin yang versi orang Saya suka banget yang versi kartun Tapi entah kenapa saya lebih suka yang orang ini Karena magicnya tuh lebih berasa gitu Lebih megah gitu Dan saya masih merinding nih Kalo inget scene-scene yang keren di film ini Tapi entah kenapa banyak orang gak terlalu suka sama versi orang ini Tapi tetep aja ini salah satu favorit saya Film ini saya kasih rating 10 dari 10 part 12 Yang pertama ada Spider-Man Into the Spider-Verse Spider-Man itu superhero Marvel favorit saya dari kecil Dan menurut saya ini adalah film terbaiknya Karena ini karya seni banget Masterpiece banget Setiap framenya tuh kayak lukisan Ceritanya keren Karakternya lucu-lucu Dan pelajaran hidupnya bagus banget nih Nonton secepatnya kalo belum Yang kedua ada Your Name atau Kimi no Nawa Film anime nih Kesukaan wibu-ibu pengajian Tentang dua orang yang saling jatuh cinta Tapi mereka gak pernah ketemu sama sekali Ini baper banget parah Saya nangis banget nonton ini nih Kamu harus nonton kalo belum Yang ketiga ada Zootopia Filmnya Disney Tentang dunia dimana binatang itu hidup seperti manusia Jadi polisinya binatang Terus ada penjahat yang binatang juga Dan itu unik banget dunianya Indah banget gitu visualnya Cerita film ini juga bagus banget Feels good banget Dan ini salah satu animasi favorit saya sepanjang masa Film yang saya kasih rating 10 dari 10 part 13 Yang pertama ada Scott Pilgrim vs The World Ini adalah salah satu film paling lucu Paling kreatif secara visual yang pernah saya tonton Tentang cowok yang harus ngalahin mantan pacar dari ceweknya Mantannya ada 7 orang dan semuanya kuat banget Ini seru banget deh Yang kedua ada Shutter Island Ini masterpiece banget nih Karyanya Martin Scorsese Plot twistnya keren Actingnya keren Atmosfernya Dialognya Pokoknya ini pengalaman yang seru banget deh parah Tentang detektif yang ngeinvestigasi rumah sakit jiwa Yang ketiga ada Train to Busan Ini salah satu film zombie favorit saya nih Karena berasa banget dramanya Karakternya menarik Dibikin pake hati nih film dan berasa banget Kamu harus nonton film ini kalau belum pernah Film yang saya kasih rating 10 dari 10 part 14 Yang pertama ada Get Out Ini film horror favorit saya nih Karena dia pinter banget plotnya Twistnya Tegangnya Bukan serem karena jumpscare Tapi karena emang keadaannya parah banget deh Keren banget nih film Makanya menang PLO Oscar Yang kedua ada Big Hero 6 Ini film animasi Disney yang feels good banget nih Tentang superhero Petualangan Persahabatan Dan keluarga Pesannya bagus banget ini film Visualnya keren Ceritanya juga seru Yang ketiga ada Green Book Ini film yang saya suka banget sama feelnya Actingnya keren Dibikin pake hati banget film ini Sayangnya gak banyak orang yang tau Kamu harus banget nonton ini secepatnya Karena feels good banget Dan bikin kamu positive vibes Di saat pandemi kayak gini Film ini saya kasih rating 10 dari 10 part 15 Yang pertama ada Fantastic Mr. Fox Filmnya Wes Anderson nih Dan ini salah satu film animasi yang paling keren deh Tentang seekor ubah yang jadi kepala keluarga Tapi hobinya nyolong Ini bagus banget Pesannya Pengambilan gambarnya Stop motionnya Semuanya deh seni banget Yang kedua ada Joker Saya sering banget ngomongin film ini Karena emang bagus banget Parah Bikin kita jadi lebih aware Sama orang-orang yang tertindas Bikin kita lebih berhati-hati Dalam memperlakukan orang lain Supaya gak kayak gini nih Kayak Joker Karena ceritanya Semua orang nyakitin dia Yang ketiga ada El Camino Film lanjutan dari seri Breaking Bad Kalau kamu belum pernah nonton Breaking Bad Kamu harus banget nonton Karena itu seri favorit saya Sebanyak masa Dan film ini adalah ending tambahan Buat seri itu Semuanya ditulis secara jenius menurut saya Jangan nonton film ini Kalau belum nonton serinya ya Breaking Bad Asli terbaik banget Film ini saya kasih editing 10 dari 10 part 16 Yang pertama ada Reggie Drog Saya suka banget main game Nah film ini menceritakan Gimana sih rasanya Jadi penjahat di dunia game Dimana mereka tuh punya perasaan juga gitu Seru banget nih Film ini kayak Toy Story Ketemu sama video game Beuh nangis sih Nonton film ini Yang kedua ada Parasite Ini film favorit saya nih Sepanjang masa Seriusan Dari sinematografi Pesan yang disampaikan Sampai detil-detil kecil Kayak kesenjangan sosial Yang ditunjukkan secara visual gitu Keren banget semuanya Kalau kamu belum pernah nonton ini Kamu harus banget nonton asli deh Yang ketiga ada Koko Ini film animasi favorit saya nih Dari seluruh animasi Visualnya indah banget Pesannya juga indah banget Ngajarin kita untuk lebih menghargai keluarga Kehidupan Dan kematian Saya nonton ini beberapa hari Setelah nenek saya meninggal Beuh nangis sih Kejer banget Saya asli Menyentuh banget film ini Film yang saya kasih rating 10 dari 10 part 17 Yang pertama ada Knives Out Ini film detektif paling unik nih Karena film masih panjang nih Tapi kita udah dikasih tau Siapa pembunuhnya Tapi plot twist banget Dan jenius banget dah film ini Actingnya keren Sinematografinya cerdas Saya suka banget dah film ini Yang kedua ada Jojo Rabbit Film tentang bocah Yang ngefans banget nih sama Hitler Ini lucu banget Adorable banget Tapi menyentuh banget juga Padahal temanya tentang perang Tapi bisa disampaikan Dengan hati gitu filmnya Yang bikin film ini Taika Waititi Direkturnya Torak Naro Yang ketiga ada Princess Mononoke Karyanya Ghibli nih Gak pernah ngecewain deh Film ini tentang orang yang berusaha Menghentikan perang antara manusia Sama penunggu hutan Menunjukin kalau binatang itu Juga punya sisi kemanusiaan Dan kalau manusia itu Juga kayak binatang Emang kelakuan nih Indah banget deh pokoknya film ini Film ini saya keseriting 10 dari 10 part 18 Yang pertama ada Miracle in Cell No. 7 Ini film yang paling banyak Bikin saya nangis nih Asli dari awal Sampai habis nangis Gak nyangka sih Karena saya pikir Mana ada film yang bisa bikin Saya nangis dari awal Sampai habis Eh film ini ternyata Tentang seorang bapak Yang punya keterbelakangan mental Dia masuk penjara nih Nah film ini tentang Gimana caranya dia bisa tetap ada Buat anaknya Dan menyayangi anaknya Yang kedua ada How to Train Your Dragon Ini film animasi yang adventure banget nih Feels good banget Saya nonton ini Excited banget nih Saya sampe teriak-teriak Gitu seru banget Ngajarin kita arti Dari keluarga dan sahabat Yang ketiga ada My Neighbor Totoro Kalianya Ghibli nih Dan ini adalah film yang paling feels good Paling positive vibes Dan paling chill Yang pernah saya tonton Rasanya tuh kayak pulang kampung Terus liat-liat pemandangan gitu Film tentang keluarga Yang indah banget deh ini Kamu harus banget nonton Film ini saya kasih eritin 10 dari 10 part 19 Yang pertama ada Searching Ini film misteri paling unik Dan paling keren plot twistnya Pokoknya kreatif banget deh Soalnya dari awal sampe abis Semua yang kita tonton itu Dari layar komputer HP Ataupun laptop Gak ada pengambilan gambar Kayak film biasa Dan dibikin secara jenius Ini keren banget deh Pokoknya asli Yang kedua ada Arrival Tentang kedatangan alien ke bumi Tapi disini manusia sama aliennya Gak tembak tembakan gitu Kayak di film lain Enggak Kalau disini kita cuma pengen ngobrol Sama aliennya Dan ini keren banget Atmosfernya Plot twistnya Pokoknya ini mind blowing banget deh Asli Yang ketiga ada The Lego Movie Ini salah satu film paling feels good Paling positivist Paling lucu yang pernah saya tonton Pokoknya seru banget deh Kayak kita jadi bocah lagi Abis itu bikin cerita sesuka hati kita nih Kamu harus banget nonton ini Film yang saya kasih eritin 10 dari 10 part 20 Yang pertama ada Shoplifters Ini film Jepang tentang keluarga Yang unik banget nih Soalnya mereka hobinya nyolong Ini seni banget sih filmnya Twistnya juga keren Film ini bikin kita lebih menghargai Orang-orang di sekitar kita Terutama keluarga Yang kedua ada Jumanji Welcome to the Jungle Ini film adventure banget asli Seru banget Kocak banget Terus temanya video game kan Jadi saya suka banget tuh Kalau kamu lagi nyari film komedi yang feels good Ini cocok banget nih Yang ketiga ada Good Will Hunting Tentang anak yang pinter parah Tapi dia gak punya edukasi formal Anak jalanan gitu dia Dan ini keren banget sih ceritanya Terharu saya nontonnya Actingnya perfect banget Penulisannya keren Dan pesannya juga bagus banget nih